Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara peresmian pebangunan Masjid Tanjak di Bandara Hang Nadiem yang sempat ditargetkan akan diresmikan pada 27 Mei 2022 kemarin, hingga saat ini belum dapat terrealisasi. Menurut Kepala BP Batam, peresmian tertunda karena akses jalan menuju masjid yang belum selesai. Masjid Tanjak yang berada di kawasan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam sempat ditargetkan peresmiannya pada 27 Mei 2022 bulan ini. Namun, nyatanya peresmian tersebut belum dapat terrealisasi. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan, untuk peresmian Masjid Tanjak sendiri akan dilaksanakan setelah pembangunan jalan atau akses menuju Masjid Tanjak sudah terselesaikan. Menurut Rudi, peresmian Masjid Tanjak sendiri ditargetkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu minggu ke depan. Jadi nanti orang naik dari tangga itu, hari ini kan masih ada spes tanah itu ya? Bukan. Nanti sudah bersemangat. Apa kena? Sudah sudah diberi. Berarti belum tahu kapan ini resmikan. Setelah itu selesai aja deh. Karena nanti orang datang melihat mana? Kalau dia lewat tanah, jalannya jadi kotor. Jadi panjangnya kapan itu Pak? Seminggu Pak? Mana, seminggu. Kendal saat ini bagi Rudi masih berada pada akses jalan yang berupa tanah yang berkemungkinan besar menyebabkan kotornya jalan sekitar Masjid Tanjak dan lingkungan kawasan Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam. Demikian Rizkar Sinta melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!